Intro Memasuki hari kelima pasca insiden kecelakaan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-610 yang jatuh di perairan pantai Pakis Karawang, tim bertugas gabungan terkait masih terus melakukan pencarian puing-puing pesawat dan mengevakuasi jenazah yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Karo Penmas Divisi Humas Polri Berikjen Pol Dedi mengatakan proses penyelaman pada hari kelima terkendala oleh arus laut yang kuat. Karena tadi juga arusnya sangat kenceng, jadi hasil hari ini dibanding dengan kemarin jauh lebih baik hari kemarin. Meskipun hari kemarin waktu penyelaman kita itu relatif lebih singkat dibanding hari ini. Hari ini cukup panjang, meskipun hari ini kita kena potongan jadi solat Jumat dulu. Cuaca hari ini gimana Pak Karo untuk evakuasi? Cuaca hari ini sedikit lebih sulit dibanding kemarin. Ya arus bawah, arus atas cukup kuat. Harus saja? Jadi belum bisa diangkat. Sama menurutku peralatan dari Kementerian SDM dan dari Pertamina. Peralatan apa sih? Peralatan untuk pengangkut? Ya, krem untuk pengangkut itu. Krem pengangkut yang kapasitanya lebih dari 100 ton. 100 ton. Rencananya kapan Pak? Ya, pasti muncul kapal itu udah banteng sampai sekarang. Nanti kalau sudah kapalnya datang, baru nanti perintah ke Basarnas, cek pulang kembali, analisa kembali untuk lokasinya. Kalau sudah fik, penyelam turun. Penyelam turun, pasang tali-tali untuk mengangkat, baru bisa diangkat. Saat ini badan pesawat telah terdeteksi keberadaannya dan masih menunggu ketersediaan peralatan untuk melakukan pengangkatan terhadap puing-puing badan pesawat. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV,